Hai guys kembali lagi di mvt21 so kali ini aku akan membahas film yang dirilis pada tahun 2022 berjudul Nob jadi film ini jenrenya adalah sci-fi horror dan melihat di beberapa platform katanya film ini tuh bagus ratingnya juga tinggi banget kisahnya sendiri menceritakan tentang makhluk luar angkasa yang begitu misterius dan sangat aneh banget bener-bener kita tuh bingung ini apaan senang saran so mari kita langsung saja ke pembahasannya cekidok film ini diawali dengan sebuah scene yang memperlihatkan kekacauan pada sebuah acara televisi dengan simpanse brutal yang ada di situ dia simpanse ini hilang kendali dan menyerang orang-orang di sekitarnya setelah scene itu kita akan masuk ke filmnya sejenak kita melihat ada sebuah peternakan kuda keluarga ini hidup dengan bisnis peternakan kuda bisnisnya tuh semacam kayak kuda ini bakal disewakan untuk properti film kayak gitu disini yang kita lihat ada anak dan ayah yang sedang sibuk dengan aktivitasnya tapi tak lama setelahnya muncullah serangan misterius dari atas langit tidak tahu itu apaan tapi yang jelas sesuatu itu telah membunuh ayahnya Oji dari sini film pun baru dimelai setelah kematian ayahnya mau tidak mau Oji harus melanjutkan bisnis keluarga ini hari itu kudanya yang bernama laki sedang disewa untuk masuk pada adegan film adeknya yang bernama emerald juga ikut membantu karena kakaknya ini lumayan kaku kalau harus berhubungan dengan orang lain beda halnya dengan emerald yang sangat ceria dan pandai mengambil hati orang singkat cerita ketika mau dilakukan sesi gladi kuda itu malah kaget dan mengamuk akhirnya kudanya pun nggak jadi disewa dan mereka pun pulang karena kuda ini adalah hewan saksi atas kematian ayahnya Oji enggak menjualnya pada serif tukang sirkus ya nyatanya Oji bener-bener akan menjualnya dengan harga 11.500 US dollar tapi di sisi lain emerald sibuk melihat foto-foto di dinding yang paling menarik perhatiannya adalah foto mad glory simpanse ternyata pak tukang sirkus ini dulu pernah menjadi pemeran pada acara itu dan dia adalah penyintas dibalik kejadian simpanse yang hilang kendali sampai bunuh-bunuhin orang singkat waktu setelah transaksi selesai mereka pulang tak langsung santai-santai Oji masih harus mengurus peliharaannya yaitu kuda yang bernama ghost sementara adiknya em malah asik dengerin musik dengan sound yang sangat kencang dari sini ada hal yang membuat kita bertanya-tanya kuda itu tiba-tiba lari entah kemana Oji berusaha mengikutinya bukannya ketemu dia malah melihat penampakan mengerikan aneh banget penampakan ini seolah-olah membuat semua listrik padam dan gelap seketika sampai sekarang aku juga masih bertanya-tanya itu tuh apaan sih setelah melihat kejadian barusan Oji langsung ke rumah buat cerita ke M apa yang dia lihat kalau sempat melihat sekelebat nih menurut keterangan Oji dia melihat pesawat UFO pokok bentuknya bulat piring em hanya diem aja soalnya dia juga kagak ngerti apa yang terjadi yang dia tahu cuma listrik tiba-tiba mati besoknya mereka berdua kakak beradik langsung pergi ke toko buat beli CCTV perkenalkan mas-mas ini namanya Angel melihat apa yang mereka berdua beli mas-masnya tanya kenapa rumahmu habis dicurikah yang mana pertanyaan ini sempat membuatku tertawa sebentar hehehe tanpa basa-basi mereka bertiga langsung ke rumah untuk memasang CCTV sambil ngobrol-ngobrol tipis Angel curhat dia kesel karena habis putus dari hubungan empat tahun bersama pacarnya entahlah aku rasa moodnya sedang tidak baik-baik saja hari ini malam harinya saat lagi sibuk tiba-tiba lampu kandang kuda menyala secara misterius sebagai pemilik kandang Oji langsung bergegas ke sana untuk melihat sepertinya tidak ada apa-apa dia langsung mematikan lampu dan pergi tapi tiba-tiba kurang aja memang hanya segerombolan anak kecil yang menyamar jadi alien dan anak-anak kecil ini ternyata melepaskan kuda Clover jadi Oji lagi-lagi harus mencarinya dan membawanya pulang bocil ini memang suka merepotkan urusan orang dewasa saja ya Oji kali ini bener-bener bisa melihat penampakan itu sebuah awan misterius yang entah mereka ini kenapa kok kayak gitu M sendiri juga sibuk melihat fenomena itu lewat CCTV dan yang paling menyebalkan penampakan adalah kamera yang satu ini malah ditutupi belalang sentadu jadi dia nggak bisa ngelihat ada apaan kan selain itu si Angel malah ikut-ikutan memantau dari toko ada apa dengan rumahnya Oji jadi dia ikutan hebat sendiri ngelihat fenomena itu saking keselnya M sampai naik ke atap untuk mengusir belalang ini dengan permain sungguh tindakan yang sangat membagongkan sekali makhluk ini ketika datang dia bener-bener mematikan semua aliran listrik dan membentuk hempasan angin yang sangat kuat sampai ketika dia hilang maka listrik akan kembali hidup dan belalang juga ikutan pergi seolah-olah dia datang hanya untuk menutupi kejadian besoknya karena Angel juga heboh melihat fenomena itu dia datang sambil menganalisa ya sesuatu itu datang dari arah sana awan itu sungguh misterius dan aneh dari sini Angel jadi semakin akrab dan sering terlibat di semua kejadian yang dialami Oji dan adiknya karena fenomena itu bukankah sangat menguntungkan bagi kita jika merekam sebuah kejadian lalu meladikannya dengan digital technology dan menjual hasil rekaman itu ke sebuah perusahaan film yep M kemudian menghubungi Hall seorang Kang Video Handel alias Cinematographer untuk merekam dengan profesional fenomena ini intinya kek di sini ada kejadian yang diluar nalar bener-bener aneh dan misterius tapi ternyata tawaran M malah ditolak olehnya Cin kemudian beralih pada Kang Sirkus Handel sambil mengingat kejadian masa lalunya mengenai simpanse pembunuh jadi dulunya dia sempat masuk TV untuk jadi pemeran di acara tersebut tapi entah kenapa tiba-tiba simpanse itu hilang kendali membunuh semua pemeran kecuali si Kang Sirkus ini yang berhasil sembunyi di bawah meja dan mereka sempat hampir salaman sama simpanse nya tapi tiba-tiba salah satu kru film datang dan langsung membunuh simpanse itu hari ini dia akan melakukan pertunjukan sirkusnya dengan kuda yang baru saja dia beli dari Oji bernama Lucky tapi si Kang Sirkus ini sempat menyinggung masalah piring UFO dan sebagainya dan ternyata dia juga tahu tentang fenomena itu dan mau memanfaatkannya untuk acara sirkusnya hari ini dan ternyata yang nyamar jadi alien adalah anaknya sendiri yang kemarin sempat jailin Oji di kandang Clover gak lama setelahnya sesuatu anak itu datang membuat keributan dan menelan semua manusia yang ada di situ sampai sini pun aku juga masih tapi gak paham ini makhluk apaan dan setelah si misterius ini memakan semua manusia yang ada di situ langit seolah-olah banyak jeritan-jeritan mengerikan yang menghiasi angkasa tak lama setelahnya Oji tiba-tiba datang dia kaget melihat semua orang ilang kecoli kudanya yang diam saja di sana hampir saja mendapat serangan tapi untungnya dia masih sehat walafiat sesuatu misterius itu ganti menyerang rumah Oji dia membentuk payung yang besar banget di atas awan dengan hujan badai yang sangat mengerikan M dan Angel hanya diam di rumah berharap mereka bisa selamat dan ngerinya sesuatu itu bahkan menurunkan hujan darah dengan jeritan-jeritan aneh yang menggema kalau kata Oji kepada M yang sempat ngasih tahu lewat telepon sesuatu itu bukan pesawat tapi hewan aneh yang entah datang dari multiverse mana dan maksudnya kenapa datang kesini bentuknya bisa begitu besar bisa kecil menyerupai pesawat UFO sambil telepon Oji menjalankan mobil hendak ke rumah dan kaget melihat rumahnya diglumuri warna merah hingga dia memutuskan gak akan keluar nope itulah yang dia ucapkan dia akan lebih aman di dalam mobil untung saja patung itu tidak mengenai Oji setelah dirasa keadaan tenang sambil atur strategi Oji, M dan Angel langsung kabur naik mobil CCTV menjauh dari rumah itu dan sementara tidur di rumah Angel Oji Oji dan M sempat berdebat pengen pulang karena Lucky belum dikasih makan M gak mau tapi beberapa menit kemudian Holtz menelpon katanya dia mau merekam fenomena itu sehingga mau gak mau mereka langsung meluncur ke arah sana Sampai sana mereka mengatur strategi mulai dari menyiapkan kamera anti listrik orang-orangan dan lain-lain Oji akan dijadikan umpan dia menawarkan diri sendiri untuk maju Oji juga menyiapkan sesuatu dibalik punggung bawah kuda entah apa nanti rencananya Mereka terus menyibukkan diri dengan perangkap-perangkap yang sudah ada Holtz dan Angel dengan kameranya Emerald dengan CCTV-nya sementara Oji dengan kuda dan pakaian warna-warninya pada siang hari mereka bertempur Tiba-tiba datanglah reporter atau entah siapa yang bertugas mencari berita dia bersembunyi dibalik helmnya datang menggunakan motor dan kamera untuk mewawancarai padahal tempat itu sudah disetting untuk memanggil sesuatu misterius ini Emerald pun juga sudah melarangnya tapi dia tetap nekat ingin merekam fenomena ini ya sudah pada akhirnya karena kesembungannya dia langsung tumbang diserang tangannya terluka beberapa saat setelahnya karena si hewan aneh ini datang melewapnya tapi tidak dengan Oji yang masih stay disana Oji sebenarnya berniat menyelamatkannya mau diselamatkan malah lebih mementingkan kamera daripada keselamatannya sendiri setelah kejadian tadi si hewan hampir saja memakan Oji namun karena Oji sudah tahu apa yang membuat makhluk ini takut maka dia langsung mengeluarkan bendera dan membentangkannya ke udara katanya hewan ini trauma dengan bendera ini karena dia salah memakan patung kuda yang membuatnya keselak dengan trik ini Oji berhasil selamat Holtz dan Angel di sisi lain sangat senang karena berhasil merekam kejadian ini toh tadi kita juga tahu makhluk itu terlihat sangat luar biasa di siang hari saking penasarannya Holtz memberanikan diri naik ke bukit supaya bisa merekam lebih dekat sama aja dengan store nyawa meskipun sudah dilarang dia tetap nekat mengalahkan akal dan pikirannya sampai kemudian dia dimakan oleh makhluk piring sialan itu kejadian ini membuat si Angel Kang CCTV jatuh menggelinding karena saking dahsyat anginnya dia bahkan rela mengubet-ngubetkan badannya dengan kawat supaya pas dimakan makhluknya bakalan kesel kawat ya bener kan Angel dimakan kemudian dimuntahkan kembali karena badannya belibet kawat pada dasarnya makhluk ini hanya suka daging tidak suka makan patung, rumah, mobil, dan lain-lain karena benda-benda itu jelas bukan daging pertarungan selanjutnya akan berfokus pada emerald yang panik luar biasa si Holtz sangat pemberani sekali bukan makhluk itu berubah menjadi kupu-kupu yang gak jelas bentuknya yang jelas makhluk itu gede banget memenuhi langit kayak apa ya, kayak kupu-kupu ngelengat tapi gede banget segaban dia memamarkan mulutnya macam pintu kotak-kotak lebih kayak tanaman seharusnya kita memberi nama makhluk ini dia pendatang baru di dunia perfilman dan bahkan aku sedikit ragu menyebutnya kupu-kupu sebut saja namanya adalah Jean Jacket OJ menyuruh adiknya buat kabur cepat-cepat menggunakan motor agak sedikit susah awalnya karena berurusan dengan sinyal tapi untungnya bisa dan berhasil emerald mengendarai motor masuk ke area sirkus mencopat semua tali dan melambungkan balon yang super besar ini balon maskot kemudian bersiap memotretnya dengan alat ah tidak tahu namanya apa ini yang jelas em akan membawa foto ini ke opera opera mungkin kayak sebuah pertunjukan gitu nah dari situ dia bisa dapat duit dan terkenal karena berhasil mengabadikan momen misterius ini di sisi lain makhluk itu kemudian beneran memakan balon masuk ke tenggorokannya namun karena berbahan plastik dan dalam keadaan kedempet si balon ini meledak di dalamnya lalu makhluk ini terpecah dan mengambang di udara dengan bentuk yang sangat aneh tak lama setelahnya wartawan berbondong-bondong masuk sambil menyiarkan berita mengenai sesuatu aneh yang melayang di udara setelahnya kita hanya melihat komuk bengongnya si emerald yang sangat bahagia mengetahui kalau kakaknya masih hidup si angel bagaimana tenang penonton dia juga masih hidup nih orangnya anyway film pun tamat jika boleh jujur film ini memang sulit untuk ditangkep makna tema atau pesan tersembunyinya ada yang mengatakan NOB singkatan dari note of planet earth yang mengisyaratkan suatu benda asing yang berasal dari luar bumi namun ini pun belum bisa menjadi acuan yang jelas satu petunjuk jelas film ini berhubungan dengan medium film keluarga Hayward leluhur OJ dan M merupakan sosok yang turut ambil bagian dalam sejarah gambar bergerak atau film unik dan segar dalam gendernya NOB seperti film-film sang sinia sebelumnya terjebak dalam pesan tersembunyi yang kini tak mudah untuk dipahami oke guys aku rasa sampai disini dulu video kali ini jangan lupa like komen subscribe dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati